Kebakaran yang melanda musium bahari menjaringan Jakarta Utara pada pertengahan Januari lalu menjadi peristiwa yang cukup menyita perhatian publik. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi pemerintah DKI Jakarta, betapa persoalan kebakaran Jakarta membutuhkan penanganan yang serius dan menyeluruh. Kebakaran hebat melanda musium bahari di kawasan penjaringan Jakarta Utara pada 16 Januari lalu. Kebakaran memang tidak berlangsung lama, namun dampaknya cukup besar. Selain menghanguskan beberapa blok, api juga membakar berbagai benda bersejarah koleksi musium ini. Sumber kebakaran diketahui berasal dari kosleting listrik di salah satu ruangan musium. Peristiwa ini mengundang perhatian banyak pihak. Wali kota Jakarta Utara Hussein Murad langsung mengunjungi lokasi kejadian. Ia pun mengaku prihatin dengan peristiwa ini. Ya, ini prihatin kita karena yang terbakar ini adalah mempunyai nilai sejarah, gedungnya maupun barang-barang koleksi yang ada tadi. Namun rasa prihatin saja tidak akan menyelesaikan persoalan kebakaran di Jakarta. Butuh langkah ekstra keras agar kebakaran yang seringkali melanda wilayah ibu kota bisa diminimalisir, mengingat Jakarta masih menjadi kota yang paling sering dilanda kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta mencatat ada sekitar 1.969 kasus kebakaran yang terjadi pada tahun 2017 lalu. Jumlah ini melonjak cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Sebagian besar kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Tingginya jumlah kebakaran pada tahun 2017 serta yang terjadi pada awal tahun 2018 menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Harus ada penanganan yang serius dan menyeluruh yang melibatkan semua pihak agar ke depan Jakarta tidak lagi dilanda kebakaran. Dari Jakarta Tim Liputan Anyus melaporkan.